Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali bersama Anto Channel Channelnya para petani organik Indonesia Khususnya para petani kunyit hitam organik Indonesia Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma suli'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Amma Ba'adu Teman-teman sekalian Mudah-mudahan di situasi pandemi COVID-19 ini Kita tetap masih dalam keadaan sehat walafiat Masih tetap mendapatkan lindungan dari Allah SWT Amin Langsung kita masuk saja ke video Kali ini saya akan membahas Bagaimana caranya menyeplit atau Memecah-mecah bibit kunyit hitam indukan Yang rumputnya sudah banyak Yang terdiri dari 15-20 pohon Atau tunas Dipecah menjadi satu bagian satu bagian Dan nanti akan kita semelagi Kedalam polybag kecil Untuk dijadikan Bibit indukan berikutnya Agar bibit semakin banyak semakin banyak ya Bagaimana caranya Mari kita saksikan video berikut ini Tonton sampai habis Jangan di skip ya Supaya kita mendapatkan pengalaman dari video ini Secara komprehensif atau menyeluruh Insya Allah Bermanfaat bagi kita semua Amin Nah ini teman-teman Bibit kunyit hitam indukan punya saya Yang akan kita split ya Menjadi satu bagian-satu bagian Bibit indukan ini Usianya sudah 5 bulan Sampai dengan 6 bulan lah Nah perhatikan Sudah rimbun sekali ya Pico, subur Nah ini akan di split Akan diperbanyak Dipecah menjadi Satu bagian-satu bagian Kedalam polybag kecil Bismillahirrahmanirrahim Hari Selasa Eh hari Selasa Hari Rabu Tanggal 11 November Tahun 2020 Saya dokumentasikan Indukan kunyit hitam punya saya Nah ini usianya sudah 3 bulan ya Kurang lebih Nah 3 bulan Sudah sebanyak 10 anakan ya Baru saja saya hitung Eh jumlahnya Anaknya 10 Jadi berikut Indukannya jadi 11 Nah ini kebetulan Habis saya mandikan ini Jadi segar Potnya juga bersih Tadinya kumal banget Potnya kena hujan ya Kecipratan tanah Kumal Sudah saya semprot Pakai air Ini sudah saya bersihkan Sekaligus mandiin Si kunyit hitam Nah perhatikan Nah itu Bagian batangnya Masing-masing sudah Keluar bunga ya Semua anakan Masing-masing sudah keluar bunga Jadi nanti bentar lagi Anakan-anakan ini Akan muncul Itu anakan yang baru ya Tunas yang baru Jadi nanti bulan depan Masih-masing muncul Satu Satu Anakan Maka bulan depan Bertambah menjadi Sepuluh Anakan Sepuluh Plus Plus Sepuluh Jadi dua puluh Bulan berikutnya Taruhlah minimal Nambah sepuluh lagi Jadi tiga puluh Bulan berikutnya Nambah sepuluh lagi Jadi empat puluh Ya kurang lebih Empat bulan Lima puluh ya Nah jadi ini Dalam tempo Usia kurang lebih Lima pulan Insyaallah bisa bertambah Menjadi Lima puluh pohon ya Atau lima puluh Indukan Nah nanti setelah Pot ini penuh Kalau lima puluh ini Pasti penuh Enggak muat ya Nanti akan saya split Saya pecah-pecah Menjadi Lima puluh bagian Kita bikin Indukan baru Pada pot yang Baru Nah itulah Ini Untuk Pak Santo ya Kalau gak salah Yang kemarin Minta Diitung ini Ada Berapa Terus minta Estimasi harga Berapa Kalau bulan Bulan lalu Saya jualnya Satu pohon itu Satu politik Satu pohon ya Yang selesai disemai Usia satu bulan Itu Saya jual Seratus lima puluh Ya beberapa bulan Yang lalu Nah Kalau ini Jumlahnya Sepuluh pohon Ya tinggal Hitung aja Berapa lah Kalau mau tawar Gak apa-apa Tawar aja Pak Santo ya Masalah harga Kita bisa Nego Bisa musawara Kita bisa atur lah Nanti Sampai deal Kalau sudah deal Silahkan Bapak Merapat ke tempat saya Di Pasir Putih Sawangan Kota Depo Kalau mau dikirim Lewat ekspedisi Juga boleh Nanti Saya biasanya Pakai langganan Indah Logistik Cargo Ya Kalau pakai Grab Atau Gojek Saya belum pernah ya Karena saya gak punya Ininya Gak punya Akun ya HPnya Udah terlalu penuh Mau download Susah gak bisa Jadi Nanti Kita bisa diatur lah Pengirimannya Ya Saya kira Cukup Sampai disini saja Ya Perkenalan Indukan Kunyit Hitam Punya saya Terima kasih Alhamdulillah Rahman Rahim Perkenalkan Saya Anto dari Kota Depok Petani Panili Sekaligus Petani Kunyit Hitam Kali ini Saya akan Mensimulasikan Bagaimana Cara Memecah Bibit Indukan Kunyit Hitam Penyit Hitam Nah Ini Bibit Indukan Kunyit Hitam Sudah Saya Siapkan Satu Polyback Satu Polyback Ini Isinya Anakannya Kurang lebih Ada Kekitar 10 Ya 10 Lebih Lanya 10 Lebih Indukan Kunyit Hitam Nah Ini Dimakan Ulat Ini Ada Beberapa Daun Dimakan Ulat Nanti Dari Indukan Indukan Kunyit Hitam Ini Akan Saya Pindahkan Kedalam Polyback Ukuran 15 15 Ya Yang Kecil Nah Ini Ukuran Segini Ya Untuk Polyback Yang Sudah Terisi Penuh Median Ya Ukuran Segini Ukuran 15 Satu Pohon Satu Pohon Nanti Dari Indukan Polyback Ini Ya Akan Saya Tindakan Ke Polyback Yang Kecil Ukuran 15 15 Setiap Polyback Satu Pohon Nah Untuk Memindahkan Atau Memecah Indukan Kunyit Hitam Ini Kita Harus Punya Teknik Ya Karena Ini Kan Sudah Tertanam Di Dalam Polyback Selama 4 Bulan Jadi Mau Enggak Mau Otomatis Medianya Sudah Mengeras Ya Walaupun Lembek Tapi Tetap Teras Jadi Langkah Pertama Kita Harus Siram Dulu Polyback Ini Kita Siram Setelah Siram Digiankan Kira-kira 1 Menit Nanti Medianya Akan Lembek Ya Begitu Kalau Sudah Lembek Ini Bisa Dicabut Atau Bisa Dirobek Polyback Tapi Kalau Dirobek Sayang Ya Ini Polyback Besar Jadi Kalau Bisa Dicabut Tapi Kalau Enggak Ya Bisa Robek Terpaksa Nah Bagaimana Langkah Memecah Indukan Sunyit Hitam Ini Mari Selanjutnya Kita Bawa Ke Tempat Kran Ya Atau Dekat Dengan Kran Kita Penyemprot Sampai Ais Sampai Disini Dulu Kita Tampai Lagi Penyiraman Atau Penyemprotan Media Dalam Polyback Bunga Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Akan Melanjutkan Video Yang Tadi Yang Tersebut Bagaimana Cara Autocit Untuk Memecah Anakan Anakan Dari Indukan Dipit Kini Titam Ini Sudah Saya Siapkan Dipit 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 Kurang Lebih 4-5 Bulan Satu Polyback Sudah Beranak Menjadi Kurang Lebih 10 Ada 15 Sudah Sepat Sekali Dalam Tempo 4-5 Bulan Kita Nanam Semai Satu Rimpang Satu Ruas Jari Akan Menghasilkan Seperti Ini Nah Ini Keuntungan Kalau kita Menanam Kunyit Hitam Dari Indukan Yang sudah Besar Seperti ini Maka Akan Tepat Keluar Anakan Yang Baru 1 Bulan Minimal 2 Mari Kita Langkah Pertama Dalam Memecah Indukan Kiri Hitam Yang paling Penting Adalah Ini Ini Pengairan Ini Diahirkan Dulu Medianya Disiram Dulu Pakai Air Supaya Lembek Kebetulan Media Yang saya Pakai Ini Sudah Sudah Lembek Ini Kalau Bisa Kita Kalau Sudah Lembek Tunggu Kira-kira Satu Sampai Dua Menit Kalau Lembek Kalau Sudah Lembek Karena Ini Medianya Tidak Terlalu Keras Maka Nanti Bisa Tidak Tabut Tapi Kalau Kawaser Nanti Pada Putus Akarnya Kita Bongkar Aja Polipat Karena Polipat Ini Murah Kita Gunting Aja Nanti Gampang Beli Lanjut Benarnya Bagus Ini Kalau Bisa Diangkat Diangkat Tapi Ini Karena Selalu Besar Berat Diangkat Dibalik Karena Terlalu Besar Bisa Kompet Kaya Ini Jangan Terima kasih Bayang Ini Jangan Dibuang Kita Kumpulkan Nanti Dikak Lagi Nanti Tata Jangan Jim C Ps - ini masih banyak medianya ya supaya akar yang lembut-lembut tidak putus kena media ini maka kita masukkan ke ember kita silam air ya rendam kita masukkan ke dalam ember lalu embernya dikasih air biar rendam kira-kira satu menit banyak tinggi kurang lebih satu menit ambil digoyang-goyang sedikit pelan-pelan yang pelan-pelan seperti ini secara berada bawahnya ini sudah terlepas dari media ya gampangnya teman-teman kita melakukan prakteknya ini masih agak goyang-goyang terus supaya yang menempel pada akar-akar yang lembut kita lepas dimana ini akhirnya seperti ini akarnya panjang kan akarnya ini belum ada rimpangnya rimpangnya belum muncul karena ini belum cukup usia baru empat bulan lima bulan ya nanti kalau kita ingin memanen rimpangnya maka ini di keliara selama 9 bulan sampai satu tahun baru nanti rimpangnya bisa lupa ini masih rimpang indukan masih ada di tengah ini masih agak setelah kita kocor sedikit kita kopiak-kopiak atau kita goyang-goyang di air yang lebih jenis setelah kita kopiak di air yang lebih jenis maka akarnya lebih kelihatan putih akarnya ya seperti rambut ini udah banyak ini sepuluh ada ini ini ada 12 pohon ya 4 bulan menghasilkan 12 pohon dari masing-masing pohon ini nanti satu bulan yang akan beranak 25 pohon jadi kalau temen-temen mau menanam kunyit hitam saya sarankan lebih baik mencari atau membeli bibit indukan seperti ini ya kalau menyemih sendiri dari rimpang itu repot ya di samping kegagalannya itu 50% juga lama ya lama sekarang tapi kalau dari indukan misalnya sebulan satu pohon minimal dua nongol tunaknya ya nah seperti ini anaknya nih ya untuk proses pencelupan media atau penyiraman media media dalam rangka mengambil indukan kunyit hitamnya sampai disini dulu saya kasih ini ya nanti videonya saya kandung lagi ketika kita memecah-mecah ya bagaimana mencanya nanti kita menggunakan cutter yang baru ya yang masih bersih nah sekian terima kasih Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim mari teman-teman kita lanjutkan bagaimana proses penyeplitan atau pemecahan indukan kunyit hitam yang sudah kita cabut dari polybag ya kita cabut akarnya sudah bersih dari media nah tinggal bagian-bagian per pohon ini nanti kita pecah-pecah ya untuk kita pilihkan ke polybag yang kecil-kecil karena kemarin ada customer saya beli 30 pohon ya dalam polybag seker sebenarnya isinya sudah 10 lebih ya yang 15 juga tapi dia minta dipecah-pecah aja langsung menjadi satu pohon-tatu pohon dipindahkan ke polybag yang kecil polybag yang seperti ini ya karena itu hari ini kebetulan ya saya memberikan tutorial bagi teman-teman ya bagaimana cara memindahkan bibit indukan kunyit hitam dari polybag besar dipecah-pecah menjadi satu pohon-satu pohon dipindahkan ke polybag kecil mari kita perhatikan caranya ini alat paling utama adalah ini ya pisau pisau nya harus pisau stainless ya yang steril jangan yang berkarat kalau berkarat nanti rimpangnya atau kunyit hitamnya akan membutuhkan nah dalam rumpun ini dalam rumpun indukan ini antara akar dan rimpang kita harus mesanya harus hati-hati ya kita ambil dari yang bagian luar dulu nah ini ada yang kecil ini jangan bisa pecah ini sertakan aja ke pohon yang ini jadi pohon ini nanti sudah punya anakan yang ini ya kalau ini nanti dipecah ini nanti tidak jadi ini sebenarnya anaknya udah dua nih ya yang kecil satu yang gede satu nah pohon ini sudah dua anakan kita bisa praktekan ya lihat nah yang kelihatannya sebelah sini ini ya nah ini bagian ini kita tekan sedikit aja langsung kita potek setelah anu potek nah itu kan nah sudah lepas Alhamdulillah ya walaupun baru lima bulan 45 bulan rimpangnya sudah mulai ungu ya warnanya sudah ungu tuh lihat ya kan bisa kelihatan kan nah tuh warnanya sudah mulai ungu yang bulat tuh tengah ya nah ini sudah nggak diragukan lagi nih ini kunyit hitam jadi nanti lima bulan enam bulan lagi rimpang betarnya akan hitam kita taruh sini kita lanjutkan lagi yang mana lagi yang harus kita lepas kita lihat dulu bagian yang terluar yang akan kita lepas nah ini pohon yang ini ya pohon yang ini ini bagian yang terluar nanti yang kita seset dengan sisoh bagian yang ininya ya nah ini nih yang kita seset bagian yang ini nih nah ini liatkan ya ini udah beranak ini satu ya masih kecil biar ikut ke yang sini aja kita sesetnya disini ya kita seset disini pelan-pelan ya pelan-pelan aja ya kalau sudah kita potet pakai tangan kalau sudah kita potet menggunakan tangan nah itu lepas ya ini juga kelihatan nah kalau ini rimpangnya masih belum berwarna ungu ya masih putih karena masih baru 4 bulan ini masih ada akarnya dua insyaallah hidup ya masih ada akar dua insyaallah hidup kita taruh lagi disini nah berikutnya adalah berikutnya adalah berikutnya yang ini ini ya bagian yang ini ya bisa ini dulu bisa ini dulu bisa ini dulu tapi sebaiknya yang ini dulu nih ya nah pohon yang ini pohon yang ini juga sudah punya anak ini yang ini ya sudah cukup besar anaknya kita sertakan aja ke situ lihat perhatikan caranya ini ini nempelnya di rimpang yang ini jadi yang bisa set ininya nah pelan-pelan aja goyang-goyang bisa lalu di jengkek sedikit segini klap kalau sudah bunyi klap berarti sudah patah ya lalu kita ambil pohonnya ya seperti ini nah lihat Alhamdulillah aman ini juga masih ada akarnya dua ya daunnya sudah cukup besar ya tiga daun dan sudah punya anak satu lihat seperti ini nah berikutnya yang ini yang ini yang ini yang ini dua ya dua yang ini itu dua tiga ini ada tiga kita peta-peta lagi tapi kalau kita peta ini ini belum punya akar ini ini aja berarti nih yang ini ini kita peta sudah bunyi klap berarti dia sudah lepas nah nah kalau ini punya akar rambutnya ya ini akar rambutnya yang ini ini daunnya dua ini sudah punya anak satu yang ini ini yang ini kita peta-peta yang ini kita peta yang ini ya ya ini sudah terlepas nah aroma aroma rambutnya sudah tercium karena ini lepas dari ini ini itu akarnya bayang semua ini ada akar yang terputus tapi gak apa-apa ini banyak akarnya nah ini akarnya banyak ya ada akar yang terputus satu tapi gak apa-apa karena ini masih banyak akar ya ini akarnya terputus tapi gak apa-apa karena disini masih banyak akar nah ini karena ini yang indukan ini ya ini yang induknya ini ini yang induknya ini anaknya anaknya mau dilepask apa enggak ini ini anaknya belum punya akar ya Buatkan aja di tumbuhan berikutnya yang ini ini yang usahnya bagaimana untuk menghindari akar agar akarnya tidak terkena ya ini sudah lepas Oh indukannya ternyata ini yang kecil ini Alhamdulillah ini akarnya ada tiga ya akar panjang dan akar selabusnya banyak ini ada dua pohon tapi kalau pohon ini nanti kita pecah ini gak punya akar ini kalau pohon yang ini kita pecah ini gak punya akar oleh karena itu gak boleh jadi dihitung dua ini nah ini indukannya nih indukannya yang ini nih ya kan hitam kan warnanya rimpang indukannya hitam begini gimana ya yang indukan biarkan yang indukannya hitam begini Masih ada akar satu insya Allah hidup ini ya. Yang ini yang dekat dengan indukan, kalau dekat dengan indukan itu akarnya banyak ya, yang dekat dengan indukan akarnya banyak ke kami, karena sudah tua. Nah itu warnanya ya, ungu kehikeman. Nah ini karena indukannya. Nah karena ini indukannya sudah jauhnya tinggal itu matahari ya, biarkan ini indukan merapatnya. Ini sepatunya anak ya. Dan ini insya Allah pasti jadi karena akarnya sangat kuat ya, dibantu dengan akar indukan. Ya selesai satu polybag, demikianlah teman-teman. Cara men-seplit atau memisah-misah bibit indukan kunyit hitam. Bibit indukan kunyit hitam. Mengapa kita memilih bibit indukan kunyit hitam? Karena dengan menanam bibit berasal dari indukan kunyit hitam yang sudah usia tua antara 4 sampai 5 bulan. Insya Allah ya, faktor keberhasilannya itu 99%. Jadi insya Allah pasti jadi ya, kegagalan insya Allah hanya 1%. Karena mengapa? Sudah punya daun ya, sudah punya daun, punya tunas, anakan yang baru, dan sudah banyak akarnya. Nah ini yang menjamin kehidupannya akar. Jadi pohon kalau ada akarnya insya Allah ya, ditanam langsung hidup. Bagaimana cara memasukkan ke dalam polybag? Mari kita perhatikan. Nah, pindah posisi. Nah, ini polybagnya yang sudah terisi sebagian media tanam ya. Ini kira-kira seperempatnya lah, atau sepertiganya. Jadi kita isi dulu media tanam sepertiganya. Nah, diusahakan sih tanam merah ya. Yang di bawah itu tanam merah. Nanti sebagai penimbunya media terapreta. Yang sudah dicampur menggunakan arang. Yang dicampur menggunakan arang ya. Media hitam namanya terapreta. Ini terdiri dari tanam merah ya. Arang sekambisa, arang batok bisa, ya, arang kayu bisa. Yang penting arang yang lembut ya. Dan satu lagi, kotoran hewan sapi. Kotoran hewan sapi itu bagus untuk pertumbuhan ya. Generatif, vegetatif. Kita masukkan dulu ini. Karena ini akarnya panjang. Karena akarnya panjang, maka kita putar supaya posisinya agak Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan media berikutnya. Media penimbunnya yang tadi terapreta itu. Wah, ternyata ini Ternyata saya menemukan Rimpang kunyit hitam yang belum numbuh. Nah, Di media terapreta, ya, yang hitam, saya menemukan Rimpang yang belum numbuh. Nah, ini baru numbuh sedikit. Ya, saya lupa ini. Kapan ini nyemainya? Ya. Nah, ini. Udah lima bulan Baru segini nih. Nah, ini bukti bahwa Kalau kita menyemai dari rimpang, Ya, Faktor kegagalannya 50%. Nah, ini. Untung ini nggak busuk. Kalau busuk, ini nggak numbuh. Nah, karena ini musim hujan, Maka numbuh. Ini ya buktinya ya. Jadi, saya Ngomong itu tidak berdasarkan Ngomong itu berdasarkan bukti ya. Nah, ini buktinya. Tak sengaja menemukan Rimpang yang Tidak numbuh-numbuh Sudah lima bulan. Ya, ternyata Karena musim-musim hujan Ya, Di polypec ini ya. Ini numbuh. Kita simpan sini. Kita lanjutkan yang ini. Agak dipadetkan ya. Dipayai rincang. Dipayai tiba goyang. Dipadetkan sedikit Jangan terlalu padat. Bisa digantung di sini. Tambahin lagi medianya. Yang penuh aja ya. Medianya yang penuh aja. Nah. Dapat lagi satu lagi tuh. Ngambil medianya Karena ini saya Ngambil dari polypec ya. Polypec yang disana Yang terbuang-buang. Mungkin karena Merasa gak ada pohonnya. Saya buang-buang. Saya kumpulin. Ya. Saya ambil medianya lagi. Ada lagi satu lagi. Cuma kalau yang ini Nah. Kalau yang ini busuk. Tuh. Kalau yang ini busuk. Ya kan. Punya titam. Warnanya ungu. Ya. Jadi saya bukan wakil. Baunya juga udah baleng. Udah gak sedap baunya. Ini membuktikan bahwa kita Kalau menyemih Berasal dari rimpang. Kegagalannya 50% lebih ya. Nah ini buktinya. Assalamualaikum. Jadi saya ngomong berdasarkan fakta ya. Dapatlah gitu. Jadinya seperti ini. Ya. Canggap ya. Nah nanti. Setelah jadi seperti ini ya. Satu polybag. Satu pohon. Tapi sebenarnya bukan satu pohon. Ini ada dua. Ini indukan. Ini anaknya. Terus ada anaknya kecil. Jadi nanti. Seminggu ini juga anaknya yang tadi sudah nongong. Kita simpan di tempat yang keduh ya. Ini kebetulan juga keduh. Nanti disimpan tempat keduh. Selama seminggu lah. Kalau gak seminggu. Baru nanti ada cahaya-cahaya yang tidak langsung kena matahari ya. Tapi terkena cahaya. Yang bagus sih menggunakan paranet ya. Paranet 75% atau 70%. Jadi. Cahaya yang masuk hanya 30% ya. Atau 25%. Atau paling banyak 40% lah. Nanti kalau udah perlahan kuat. Nanti ditindahkan ke tempat terbuka. Yang full matahari juga kuat. Nah seperti itu ya. Seperti ke bonsai yang itu. Kelihatan kan. Nah yang itu. Itu full dong. Cuma yang masih ada kehalangan daun bawang cican di situ. Tapi kalau sudah kerik matahari. Kehalangnya tuh. Sudah kuat ya. Kalau sudah 2 bulan, 3 bulan. Sudah kuat dengan full cahaya matahari. Tapi nanti pertama memang agak layu ya. Agak layu. Seminggu, 2 minggu. Teter lagi. Nah setelah itu kuat. Setelah itu kuat. Kalau nanti dipupuk. Daunnya juga warnanya hijau juga. Tapi kalau nggak dipupuk ya daunnya kurang begitu itu. Nah kita simpan di sini. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Ini sekedar sebagai contoh. Simulasi bagaimana caranya memindahkan. Atau menceplit. Atau memecah bibit kunyit hitam indukan. Yang sudah usia 5 bulan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oh ya. Bagi yang butuh bibitnya. Silahkan jabut hitambek. Merapat saja ke Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Sebelum ke sini WA dulu ya. Supaya saya tunggu di kebon. Nah karena saya sibuk. Suka keluar kota. Sebelum ke sini harus WA dulu. WA-nya nanti saya tulis di deskripsi ya. Atau sekarang saya sebutkan nomor WA-nya adalah 0812-8787-4173. Sekali lagi WA saya 0812-8787-4173. Tolong disimpan ya. Suatu-suatu dibutuhkan. Sekian terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video tadi. Sampai habis. Tanpa sekit ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikhlas memencet tombol subscribe, like, lonceng, dan men-share-nya kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.